Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Karin Family Seperti biasa, kami akan memberikan informasi seputar tempat wisata Kali ini kita akan ulas tempat wisata di Kabupaten Weikanan Weikanan, kota yang tersohor sebagai kota seribu satu air terjun Jangan khawatir, bukan hanya wisata air terjun saja yang ditawarkan di kota ini Tetapi beragam tempat wisata bisa Anda kunjungi ketika Anda menghabiskan liburan bersama keluarga maupun sahabat-sahabat Anda tercinta Anda bisa menikmati wisata historis sambil mengenal adat-istiadat di kota Weikanan ini Dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasan tempat wisata di Weikanan agar bisa menjadi referensi Anda ketika traveling Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian Selamat menonton! Nomor 1 Air Terjun Putri Malu Bagi Anda penyuka wisata petualangan, air terjun Putri Malu ini bisa menjadi salah satu opsi Anda menghabiskan air pekan Pasalnya, untuk dapat menikmati kesegaran air terjun Putri Malu ini, Anda harus naik ojek trail melintasi perkebunan kopi dengan jalanan yang berliku dan menanjak Anda akan disuguhi pemandangan hijau khas pegunungan yang menyejukkan mata sepanjang perjalanan Biaya untuk bewa ojek trail ini adalah sekitar 100 ribu rupiah Namun jangan khawatir, semua itu akan terbayarkan ketika Anda sudah sampai di lokasi air terjun Kesegaran air dipadukan eksotis meteming di sekeliling air terjun tidak akan mengecewakan Anda Anda dapat berendam dan berenang di sekitar air terjun ditemani pepohonan rindang yang tumbuh di sekitar lokasi Nomor 2 Curug Gangsa Air terjun yang satu curug gangsa cukup berbeda dengan air terjun yang lain Bentuknya yang melebar dan memanjang dengan aliran air yang sangat deras membuat air terjun curug gangsa ini terlihat megah dan membuka Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan lebar pematang 20 meter Di bawah air terjun ini terdapat bebatuan yang cukup besar sehingga menambah cantik pemandangan Di sekeliling air terjun Anda dapat melihat tebing yang menculang dengan warna kehijauan yang menyejukkan mata Wisata ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore dengan tiket masuk yang sangat terjangkau sebesar 5.000 rupiah saja Nomor 3 Air Panas Serasan Masih seputaran wisata air, namun kali ini kami akan membawa Anda menuju wisata sumber air panas serasan Anda dapat menikmati sensasi berendam air panas di kolam sumber air panas alami yang dipercaya dapat merilekskan badan Anda yang lelah Di sebelah kolam air panas terdapat aliran sungai yang cukup besar yang merupakan aliran dari air terjun Putri Malu Jadi, setelah puas berendam air panas Anda dapat melanjutkan wisata di air terjun Putri Malu yang letaknya tidak jauh dari lokasi air panas Objek wisata ini ramai dikunjungi setiap weekend Terima kasih telah menonton Nomor 4 Air Terjun Kinciran Untuk Anda yang ingin menepi dari hiruk pikuknya perkotaan, Anda bisa mengunjungi air terjun Kinciran Wisata ini masih tergolong baru sehingga belum banyak pengunjung yang menghabiskan waktu liburan di sini Namun jangan khawatir, sepi pengunjung bukan berarti wisata ini tidak menarik Pemandangan indah air terjun disertai rindangnya pepohonan yang hijau dapat Anda nikmati di sini Selain itu, Anda juga dapat menikmati sejuknya aliran air khas pegunungan yang jernih dengan berenang maupun sekedar berendam santai Anda juga dapat berselfiria dengan latar pemandangan air terjun dan bebatuan yang eksotik Nomor 5 Curug Kereta Kembali menjelajah wisata air Kali ini Anda akan kami bawa menuju wisata air terjun yang unik, Curug Kereta Air terjun ini memiliki ruas yang banyak dan air yang mengalir seolah-olah muncul dari-dari tebing yang lebar Bagi Anda menggemar fotografi, sangat disarankan untuk mengunjungi air terjun ini Karena jika dilihat dari depan penampakan air terjun ini sangatlah fotogenik Wisata ini cukup populer di kalangan anak muda Lokasinya yang mudah dijangkau membuat wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun luar daerah Nomor 6 Bukit Pungkur Dari atas Bukit Pungkur ini Anda bisa menikmati indahnya Wekanan Pemandangan hijau berupa hamparan pemohonan akan menyejukkan dan memanjakan mata Anda saat berada di bukit ini Itulah 6 rekomendasi tempat wisata di Wekanan yang dapat dijadikan referensi ketika Anda melakukan perjalanan ke Kabupaten Wekanan, Lampung Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan agar kami juga lebih semangat lagi memberikan informasi tentang tempat wisatanya Terima kasih Terima kasih